Dalam kegiatan Karnaval Angso Duo yang diselenggarakan pada Sabtu malam, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi menampilkan marching band Bahana Tanah Pilih dan Purna Paski Braga Kota Jambi. Sabtu 19 November 2022 malam, bertempat di Tugu Kerisi Gincai Kota Jambi, Karnaval Angso Duo yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi, dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Sarifasa, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan, dan unsur Forkopimda Kota Jambi lainnya. Dalam kegiatan Karnaval Angso Duo ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi moncar mengungkapkan bahwa Disparpora Kota Jambi turut andil dalam meriahkan Karnaval Angso Duo dengan menampilkan marching band dan paski braga. Disparpora tadi menampilkan marching band, masukan paski braga, pasukan dari Forkopimda Kota Jambi. Dan kegiatan ini merupakan agenda rutin dari Dinas Pariwisata dan Belaya Kota Jambi. Kegiatan Karnaval Angso Duo ini turut dimeriahkan dengan sejumlah penampilan dan pertunjukan dari berbagai sanggar seni dan siswa-siswi di sekolah, serta dari kecamatan yang ada di lingkup pemerintah Kota Jambi. Sementara itu, Wali Kota Jambi, Sarifasa yang hadir secara langsung dalam sambutan yang mengungkapkan bahwa Karnaval Angso Duo diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kota Jambi. Tanda baik dengan dimulainya Karnaval Angso Duo ini, maka akan lebih banyak kegiatan-kegiatan ramai yang di Tunggu Kris Sigi Jambi ini. Dan akan memberikan manfaat bagi pedagang maupun bagi masyarakat di lingkungan Tunggu Kris ini. Kemudian juga kami berpesan kepada seluruh penonton masyarakat Kota Jambi, hendaknya yang pertama, menjaga kebersihan. Jadi kalau nanti boleh silakan minum, makan, tapi tolong sampahnya nanti dibuang di tempat sampah.